Saudara pengadilan negeri Lubuk Pakam mulai menyidangkan kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu beberapa waktu lalu. Lima terdakwa terancam melanggar tiga undang-undang. Kasus penggunaan alat antigen bekas yang merupakan alat mendeteksi virus COVID-19 mulai disidangkan di pengadilan negeri Lubuk Pakam dari Serdang, Sumatera Utara. Kasus yang terjadi di Bandara Kuala Namu ini menghadirkan lima terdakwa. Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan ini, terdakwa terancam melanggar tiga undang-undang diantaranya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pencucian Uang. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti ini dilakukan secara virtual. Satu terdakwa merupakan mantan manajer kimia pharma diagnostika atau KFD Sumatera I berinisial PM. Empat lainnya berinisial RE dan MA, SR, serta DE merupakan warga desa Lubuk Besar Kabupaten Musi Rawas. Dakwaan dibacakan secara terpisah oleh jaksa penutup umum Eka Nugraha dari Kejati Sumut dan Faruok Fahrozi dari Kejari Deli Serdang. Kelima terdakwa didakwa dengan berbagai pasal diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Subsider Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian khusus kepada terdakwa PM, diberi dakwaan tambahan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian kelima terdakwa ini didakwa dengan berbagai pasal. Untuk Ikan Dimas Penjaya itu kami terapkan Undang-Undang terkait dengan kesehatan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan pidana pencucian uang. Kemudian untuk empat orang terdakwa lainnya yaitu Depi Jaya, Sipi Parazi, Marzuki, dan Reinaldo, diterapkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya, tim Reskrimsus Polda Sumut menggerebek layanan rapid test antigen yang dikelola Kimia Pharma di lantai 2 Badara Kuala Namu pada akhir April lalu. Lima petugas rapid test saat itu diamankan dari lokasi berikut alat-alat pemeriksaan rapid test.